Keras Pak, keras. Nah, tapi di sisi lain, kita tidak melihat prospek bahwa DPR akan melakukan sesuatu. Nah, karena itu kita berharap sebetulnya DPR ini kalau memang ada pimpinan-pimpinannya yang tersandra, itu segera diminta mundur supaya proses tadi 7A itu bisa berjalan. Tapi di atas itu semua, seandainya memang tidak bisa, tadi itu Bang Rizal, Pak Amin ini sudah merencanakan sesuatu untuk oke kita tidak bisa lagi pakai lewat DPR. Tapi gerakan rakyat itu juga jangan dinilai itu tidak konstitusional. Itu juga sesuatu yang konstitusional dan itulah yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Dan kita berharap sebetulnya semua tokoh-tokoh oposisi yang selama ini juga sudah bersuara itu bisa bergabung dengan kita. Untuk bagaimana ini bisa segera terwujud. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting itu kan kesamaan hati dan pikir. Dan ini antar para tokoh di berbagai kota sudah nyambut. Perasaan kita sudah sama, hati kita, pikiran kita sudah sama, dan bukti-bukti tentang pelanggaran konstitusi Jokowi sudah lebih dari situ. Bahwa itu tergantung Jokowi atau sadar diri sebelum semua jadi bukti atau akhirnya akan berubah jadi kekuatan rakyat. Karena kondisi objektifnya sudah matang itu enggak perlu lama-lama-lama-lama. Iya kan?